Demi mencari modal nikah, sepasang anak pang nekat merampok sebuah minimarket di wilayah Jalan Lingkar, Waleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kedua pelaku bernama Sandi Tito Rahman berusia 20 tahun dan Fitria 19 tahun, kemudian dibekuk oleh Satres Krim Polres Kendal pada selasa 23 November malam. Petugas sempat memberikan tindakan tegas terukur pada pelaku Sandi karena berupaya kabur saat ditangkap. Dekati-dekati aksi perampokan ini terjadi pada Jumat 19 November lalu. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Saiful Maksung di sana. Halo Saiful. Halo Rekan Fisca. Saiful, bisa dijelaskan seperti apa kronologi penangkapan dari para pelaku ini yang merampok minimarket di Kendal? Baik, kronologi penangkapan dari sepasang kekasih yang ditubuh adalah anak pang ini berawal dari rekaman CCTV di mana tanggal 19 November kemarin, keduanya yaitu Sandi Tito Rahman asal Jumateng, kemudian ada Fitria asal Jilacaf, melakukan perampokan di salah satu minimarket jalan lingkar ke Poleri Kabupaten Kendal. Nah, dari rekaman CCTV ini keduanya mendatangi minimarket saat sedang tutup ya, mau tutup ya sekitar pukul 21.30. Nah, dari tersangka Sandi ini masuk ke dalam minimarket, kemudian membawa senjata tajam berupa golok dan mengancam salah satu karyawan. Nah, di situ di dalamnya ada dua karyawan perempuan. Nah, salah satu ini diancam dengan menggunakan senjata tajam, kemudian meminta salah satu karyawan lagi untuk mengemasi sejumlah uang yang ada di dalam minimarket. Nah, dari rekaman CCTV ini, kemudian dari pengaduan sejumlah warga kepada Satrasi Polreskendal, sejumlah kepolisian langsung menindaklanjuti dengan melakukan pengejaran kedua tersangka dan berhasil diringkus di kawasan kudu Kabupaten Jombang, sekiranya tanggal 23 November malam. Saat itu keduanya berada di rumah tersangka Sandi, sedang menghindari dari kejaran kepolisian. Oke, saya full bisa dijelaskan pas saja yang dirampok dari para pelaku ini. Berdasarkan dari olah TKP, polisian di lokasi minimarket, tempat kejadian perampokan ini, ditemukan atau sudah didatak ada belasan juta uang yang digondol oleh kedua tersangka, kemudian ada dua handphone dari dua korban dan dua sepeda motor dari kedua korban, dengan total perkiraan mencapai puluhan juta rupiah. Begitu sistem. Oke, lalu apa tindakan dari polisi terkait dua tersangka tersebut? Baik, setelah dilakukan penangkapan di kawasan kudu Kabupaten Jombang ini, kedua tersangka dibelandang ke Mapol Reskendal. Untuk tersangka Sandi, dihadiahi timah paras di kedua kakinya, sehingga tidak bisa berjalan normal. Karena Sandi ini, ketika dilakukan penangkapan, dia berusaha melawan dan ingin takut. Kemudian, setelah di gelandang ke Mapol Reskendal, kedua tersangka menjalani penyidikan intensif dan kejaran kepolisian ini masih dalam mendalami kasus ini. Kedua tersangka ini kemudian saat ini disangkakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun berjalan. Begitu sistem. Baik, Tribunus. Untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan pernyataan dari Kasatreskrim Polres Kendal AKP, Daniel Artasasta. Berikut tayangannya untuk Anda. TKP-nya terjadi pada tanggal 19 November 2021, pukul 21.30, di salah satu minimarket di daerah Holeri. Jadi pada saat itu, kasir akan melakukan penghitungan, menutup. Mereka berdua masuk, tersangka atas nama ST, laki-laki, dan FR, perempuan, dengan menggunakan senyata tajam, mengancam kasir untuk menyerahkan uang, kunci motor, dan handphone dari milik kasir sebagai korban. Bisa kita lakukan penangkapan setelah informasi-informasi kita kumpulkan, kita lakukan penangkapan di daerah Kudu, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 23. Jadi dalam kurun waktu 4 hari, kita bisa melakukan penghitungan. Kapan itu? Kemarin malam. Kemarin mana? Tanggal 23. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman kita kenakan pasal sejauh ini, kita masih dugaan pasal yang kita persangkakan adalah pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang mana ancaman hukumannya 9 tahun menjaga.